Presiden Sambia yang baru menjabat mengaku terkejut dengan temuan tingkat korupsi mengerikan yang berhasil dideteksi pemerintahannya sejak menjabat lebih dari seminggu yang lalu. Orang-orang masih mencoba melakukan pergerakan dana di menit-menit terakhir yang tidak sah, yang bukan milik mereka. Kata Presiden Sambia, Haka Inde, Ikelema, kepada BBC, dilansir pada Rabu 1 September 2021. Dia mengalahkan seingannya, Edgar Lungo, dalam pemilihan presiden bulan lalu. Ikelema tidak menyebutkan nama pejabat dari pemerintahan sebelumnya, tapi Lungo telah membantah semua tuduhan penyelewengan. BBC telah mendekati partainya untuk memberikan komentar. Lungo memerintah negara kaya tembaga itu sejak 2015. Dia secara luas dipuji atas kelancaran transisi kekuasaan ke Ikelema yang memenangkan kursi kepresidenan setelah lima kali gagal. Ikelema memenangkan pemilihan dengan janji untuk mengatasi korupsi. Dia juga bertekad mengakhiri krisis keuangan dan ekonomi yang terlihat dari membengkatnya utang Sambia. Dalam wawancara dengan BBC, Presiden Baru Negara Afrika itu menggambarkan kondisi pembendaharaan negaranya sebagai benar-benar kosong. Menurutnya, lubangnya jauh lebih besar dari yang kami harapkan dan situasi utang belum diungkapkan sepenuhnya oleh pemerintah sebelumnya. Sayangnya ada banyak kerusakan, kata Ikelema. Dia menambahkan bahwa pemerintahnya akan menunjukkan toleransi nol terhadap korupsi dan akan segera menyelesaikan apa yang dia sebut sebagai pergerakan dana ilegal. Terima kasih telah menonton!